Rekord, oh iya, oh iya, oke. Terima kasih, Bayulis, sudah mengingatkan. Oke, saya akan share di sini. Jadi, bapak dan ibu dan teman-teman siswa bisa download lagi. Filenya itu ada, isinya ada 11 aset di situ. Jadi, bisa dibuka. Ada beberapa aset, atau sprite ya. Isinya ada, enggak deh, 11. Oke, bisa di-download dulu. Kalau sudah di-download, kita bisa balik lagi ke scratch-nya. Ini kita bisa di-close dulu. Seperti itu. Oke, nah jadi yang pertama. Di bagian backdrop. Oke, ada yang belum? Oke, saya tungguin dulu sekitar 2 menit ya. Untuk mendownload. Kalau ada yang kesulitan untuk mendownload, boleh. Silahkan. Ditanyakan. Oke, baik. Nah, sekarang kita upload backdrop yang sudah di-download sebelumnya. Yang tadi, yang dari link tadi. Kita upload backdrop-nya. Nah, jadi pilihannya yang paling atas. Jadi, ini sama ya. Seperti update yang sprite. Ini ada pilihannya, backdrop juga sama. Ada beberapa cara. Jadi, ini yang template, ini yang buat, dan ini yang upload backdrop. Nah, ini bisa upload dulu backdrop yang tadi sudah di-download. Oke. Nah, ini project 3. Ini bisa open. Nah, ini sudah masuk. Jadi, yang atasnya ini bisa kita hapus aja. Backdrop yang putih polosnya. Jadi, yang pertama ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Kita buat backdrop lagi. Di sini. Oke. Nah, tapi selanjutnya yang kedua itu kita buat backdrop-nya itu menggunakan paint. Jadi, kita ceritanya buat ini ya. Buat dulu. Ini muncul backdrop kosong seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai, gunakan text ya. Text-nya pakai yang pixel. Nah, ini klik sembarang aja atau klik bebas aja di sini. Nah, ini warnanya dulu boleh ya. Warnanya misalnya di-set. Warna hijau boleh. Tadi hijau sudah ya. Oke, mungkin merah juga boleh. Ini misalnya contohnya warna merah ya. Saya gunakan warna merah. Oke. Nah, di sini bisa ditulis apa ya. You win. Nah, tanda suruh seperti ini. Nah, ini kalau sudah, kalau bisa. Nah, ini di... Nah, kalau sudah muncul warna biru seperti ini, ini bisa ngubah ukurannya. Nah, ini misalnya mau dibesarin, seperti ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, you win. Oke, kalau mau digeser-geser juga bisa ditarik aja, di drag. Nah, ini biar dia ada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini penanda kalau misalnya nanti berhasil menyesuaikan gamenya, nanti dia akan muncul you win. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita balik lagi ke code ya. Jadi, ada dua backdrop yang kita pakai. Yang pertama, dari aset tadi. Yang kedua, kita bikin backdrop sederhana seperti ini. Jadi, nanti muncul you win. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke codenya. Nah, ini masih di backdrop ya. Masih di backdrop. Di backdropnya kita buat codingnya. Oke. Kita buat back ininya dulu. Oke. Oke, di sini kita bisa pilih event. Kemudian kita select click. Kemudian pilih yang switch backdrop. Oke. Kemudian selanjutnya event lagi. kemudian bisa pilih when I receive. Nah, ini bisa di new message ya. Kita buat N di sini. When I receive N nanti dia switch backdrop ke backdrop 2. Nah, ini di set backdrop 2. Nah, ini kan kalau misalnya balik lagi ke backdrop, di sini ada backdrop 1, backdrop 2. Nah, ini berarti tinggal lihat posisi dan namanya. Jadi, disesuaikan. jadi ini berarti backdrop yang kedua ya. Ini yang ke-1. Oke. Oke, jadi untuk penamaan ini, ini diperhatikan lagi di bagian backdropnya. Jadi, disini tergantung. Dia kan, jadi nanti kalau yang green flag flag ini sebenarnya yang akan muncul nantinya kan yang backdrop yang ini yang atas. Nah, dilihat dulu namanya apa yang disini. Nah, samakan dengan nama yang ada disini. Kalau disini kebetulan saya kebalik backdrop 2-nya ada disini, backdrop 1 disini. Nah, jadi saya disini dirubah. Disini yang pertama kali bergerak backdrop 2, karena backdrop 2-nya tadi posisinya disini. Dan kemudian nanti di ending receive end, jadi backdrop 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah sekarang kita bisa upload sprite satu-satu. Oke. Disini kita bisa upload sprite. Oke. Kita masukin sprite satu-satu. Oke. Kita masukin sprite satu. Kemudian selanjutnya kita masukin oh, sorry bukan yang ini ya. Kita upload sprite lagi. Kita masukin upload yang 4 dulu. oke. Jadi, 1, 4. Kemudian selanjutnya kita masukin lagi yang 5. Yang sprite 5. Oke. Setelah sprite yang 5, kita masukin sprite 2. Kita pilih sprite 2. Kalau sudah sprite 2, kita pilih sprite 3. Oke. sprite 3. Nah, disini sprite 1, 4 dan 5 itu bentuknya apa ya, bunga ya. Kemudian ada disini ada apa namanya, ulat dan ini ada tikus yang sprite 3. Kemudian selanjutnya bisa masukin sprite 6. upload sprite 6. 6. Kemudian sprite 7. Nah, ini udah berurutan. 7, sprite 8. kemudian sprite 9. Sprite 9. Kemudian sprite 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita jadi nanti konsepnya jadi gamenya ini nanti masing-masing apa namanya dia akan memakan ya. jadi saling memakan seperti itu. Jadi nanti ceritanya kan dia rantai makanan dari bunga, bunga dimakan ulat, ulat dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan lang, seperti itu. Nah, ini kita yang pertama kita pilih sprite 1 dulu, diklik dulu sprite 1-nya biar nggak salah. Kalau sudah masuk semua seperti ini ya. Jadi disini ada sprite 1. 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita klik sprite 1 untuk membuat coding-nya yang bunga ya, yang bunga pertama. Jadi, seperti biasa kita gunakan green flag click. Kemudian selanjutnya kita pilih looks, kemudian kita show. Nah, kita munculkan. kemudian kemudian selanjutnya go to xy. Nah, tapi disini kita masukin peak random. Nah, disini kita buat random juga. Nah, ini posisinya dari min 200 ini sampai 200. Kemudian x-nya min 130. Seperti ini. Nah, jadi di dalam go to x ini dimasukin peak random dulu sebanyak min 200 sampai 200. Kemudian y-nya juga min ya. pastikan min atau minus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat variable. Nah, disini kita akan buat variable. Disini kita bisa buat make a variable. Ini kita tulis Ethan. oke, seperti itu. Nah, ini tapi nanti bisa di ini. Dimasukkan nanti. Kemudian selanjutnya disini kita bisa pilih control. Kemudian kita masukin yang repeat until. Kita masukin repeat until. Kemudian selanjutnya kita masukin fungsi operator juga sama seperti yang project sebelumnya masih menggunakan yang sama dengan oke. Nah, disini kita masukin baru variable yang tadi kita buat. Kita masukin Ethan disini di bagian awalnya sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam repeat until kita masukin fungsi if kita gunakan if then aja. Kita gunakan if then oke. Nah, disini if-nya if-nya kita buat kita pilih sensing kita pilih yang touching nah. Nah, disini kita bisa pilih touching-nya itu kita akan milih yang si spread 2 spread 2 itu disini ulet ya. Nah, kalau misalnya tadi mendownload di folder yang sama itu kurang lebih akan sama ya nama-namanya jadi disini kita bisa pilih spread 2 nah, jadi ketika dia menyitus spread 2 dia akan oke and then change eaten by 1 1 aja disininya kemudian start sound nah, ini ini ketika jadi ceritanya pas suara ini ya suara ketika memakan mangsanya seperti itu kemudian selanjutnya setelah start sound disini kita sembunyikan dulu karena kan ketika dimakan dia akan hilang jadi kita sembunyikan hide oke seperti itu kemudian tunggu 1 detik kemudian nanti dia akan show lagi muncul lagi oke dia akan show seperti itu hide wait 1 second kemudian show kemudian go to x lagi sama ini sebenarnya mirip sama yang atas ini jadi kita pilih lagi go to x kemudian bisa pilih pick random lagi oke nah disini pick randomnya itu apa namanya kita pilih min 200 sampai 200 juga jadi sama sama yang di atas ini juga sama 130 min 130 kemudian disini kita bisa masukin hide oke silahkan dikerjakan dulu yang belum cari Terima kasih. Oke, kalau sudah kita akan berpindah ke sprite yang kedua atau empat, jadi gambar bunga yang satunya ya. Kalau tadi kan sebelumnya yang sprite dua, kemudian selanjutnya kita ke bunga yang selanjutnya. Oke, nah ini sebenarnya yang sprite ini sama, nah ini kita coba drag ya, jadi drag masukin ke yang keempat saja. Oke, bisa masuk. Oke, ini dihapus. Nah, jadi sebenarnya ini mirip-mirip, jadi tinggal dirubah. Nah, jadi caranya kalau misalnya ini ya, bingung, saya ulangin lagi, pilih sprite satu, jadi kan sprite yang empat kan masih kosong. Jadi sprite satu, kita duplicate dulu, duplicate, nah ketika di duplicate dia udah sama nih. Nah, kemudian kita drag aja atau geser, masukin ke sprite 4. Nah, ini kita geser, karena, nah ini kita pilih yang goyang, nah dia akan masuk ke yang goyang nih. Yang goyang kan yang sprite 4, kita masukin aja. Kita lepas. Nah, ini yang di sprite satu kita hapus aja. Kita simpan sini, dihapus. Nah, ini yang di sprite 4, dia akan muncul. Nah, nanti hanya perbedaannya nanti posisinya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi yang pertama, itu kita cuma rubah bagian ini aja. Jadi kita geser dulu. Oke. Oke. Nah, perbedaannya itu sama yang sprite pertama itu bagian show-nya aja. Jadi kalau yang satu tadi kan show-nya ada di atas sini. Kalau yang sprite 4 ini, show-nya selanjutnya gitu. Seperti itu. Jadi, ini masih sama coding-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sprite 5, yang sprite 5 juga sama. Nah, sprite 5 ini balik lagi sama seperti yang sprite 1. Jadi, ini kita tinggal duplikat lagi. Kemudian simpan di sprite yang 5. Nah, seperti itu. Oke, apakah sudah muncul di sprite 5? Oke, belum muncul ya. Kita coba duplikat lagi. Kita coba masukin drag di sprite 5. Oke. Nah, ini sudah masuk di sprite 5. Nah, jadi yang sprite 5 ini coding-nya sama. Kalau yang sprite 4 kan ini beda di show aja. Show-nya pindah ke bawah. Kalau yang sprite 5 ini balik lagi, sama seperti yang sprite 1. Nah, jadi sprite 1, 4, 5 ini mirip-mirip. Jadi tinggal di duplicate saja. Seperti itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke sprite yang 2 atau yang ulat kecil ini. Nah, yang ulat kecil ini kita akan buat... Nah, ini when green flag click. Kemudian selanjutnya kita pilih arah ya. Go to X. Ini posisinya 3. Oke. Ini posisinya minus. Atau min. 1, 4, 2. Nah, go to X ini sebenarnya posisi. Posisi dari misalnya si ulatnya munculnya di arah mana. Nah, ini kan kalau misalnya, apa namanya. Kalau X itu, dia posisinya ada di mana. Kalau di X itu biasanya kanan-kiri ya. Kalau dia X-nya itu plus atau 3. Di sini 3 kan plus ya. Berarti bukan minus. Itu biasanya posisinya agak ke sini. Di tengah ke kanan dikit. Nah, kalau ini Y. Y itu kan atas bawah. Nah, tengahnya di sini misalnya. Minus 1, 4, 2. Berarti kemungkinan ada di bawah posisinya. Seperti itu. Ini sebenarnya untuk memposisikan si sprite-nya nanti akan bergerak pertama kali. Di posisi sumbu X3 dan sumbu Y. Minus 1, 4, 2. Seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian selanjutnya kita masukin variable tadi yang udah kita buat. Pilih yang set item. Kemudian selanjutnya kita pilih looks. Kemudian kita kasih show. Kita masukin show. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih yang save. Nah, ini nanti dia akan ngasih tau kalau levelnya sudah bertambah. Jadi di sini dia ketik. Level 2. Ah, sorry. Level 1 kan belum ya. Level 1. Nah, di sini kita kasih tanda seru. Sebanyak 2 detik. Oke. Nah, jadi nanti kan ceritanya dia si ulatnya itu berhasil makan taneman. Jadi nanti dia akan muncul, apa namanya, bahwa telah menyelesaikan level 1. Dia akan, apa namanya, muncul seperti itu selama 2 detik. Kemudian selanjutnya kita bisa dikontrol. Kemudian kita pilih yang repeat until. Kemudian di sini kita masukin lagi fungsi operator. Oke. Nah, di sini bagian sini kita bisa masukin variable yang tadi kita buat. Kita bisa masukin return. Oke. Nah, ini dimasukin sebanyak berapa. Misalnya di sini kita ubah jadi 5. Oke. Nah, jadi di sini kenapa 5? Jadi nanti ketika si, apa namanya, ulatnya memakan sebanyak 5 kali, nanti dia akan berpindah, gitu. Jadi saling memangsa nantinya. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih switch costume. Nah, di sini kalau kita lihat yang 5 ini ada 2, ya. Ada 2 gambar. Nah, kalau kita lihat. Nah, di sini kita costume-nya, kita pilih yang costume 1. Oke. Kita pilih yang gerakan 1. Gerakan costume 1 berarti si, apa namanya, arah ke kiri, ya. Ini kan ada yang kiri, ada yang ke kanan. Ini yang kepalanya sebelah kiri. Oke. Switch costume 1, kemudian ubah posisinya. Change X-nya. Itu minus 5. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Oh, ini, sorry, saya lupa menambahkan, apa namanya, fungsi if-nya. Jadi, di sini bisa masukin dulu fungsi if. Nah, di sini masukin fungsi if. Oke. Nah, ini ternyata ada di fungsi if. Sorry. Nah, seperti itu. Nah, ini repeat until masih, ya. Nah, ini tadi yang saya lupa, ini karena nanti kan gerakannya pakai, apa, tombol right sama ini, ya. Jadi, kita setting dulu tombolnya. Oke. Jadi, tadi masukin dulu yang repeat until Ethan 5. Ini masukin if then. Nah, di sini kita masukin if then. If then-nya itu, kita masukin sensing. Kemudian, kita masukin yang key space, press. Nah, tapi kita nanti akan buat dulu yang, apa namanya, ke kiri. Oke. Kita buat gerakan ke kiri. Kita pilih yang left row dulu. Begitu. Jadi, ketika, apa namanya, yang di keyboard itu, yang, apa namanya, tombol sebelah kiri di-klik, atau di-klik, nanti dia akan ke sebelah kiri, bergerak ke sebelah kiri. Nah, ini baru masukin yang ini, nih. Nah, seperti ini. Nah, harusnya seperti ini, ya. Nah, boleh di-klik dulu. Kalau belum, boleh dibuat dulu. Silahkan. Oke, baik kita lanjut buat yang ke arah kanan. Nah, ini kalau yang ini, kita bisa masukin fungsi if lagi. Oke. Kita masukin if lagi. Kemudian. Oke, sebentar. Nah, ini kita tinggal step-nya sama. Kita masukin ini. Kemudian pilih yang kanan, right row. Nah, ini kita tinggal pilih, apa namanya, looks. Kemudian pilih yang switch costume, dua. Nah, karena tadi kalau ke kiri, kalau switch costume satu itu kiri. Nah, ini kita balik lagi, ya. Ini kiri. Kalau yang costume dua, kanan. Nah, jadi nanti dia akan bergerak sesuai gerakannya. Kemudian selanjutnya, di sini kita bisa pilih change X-nya. Jadi dia akan bergerak. Lima. Nah. Kalau ke kanan itu positif. Jadi kita kasih lima aja. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, ini kita bisa tambahkan say lagi. Di sini, di bawah, ya. Di bagian bawahnya. Oke, sorry. Pakai yang ini, yang two second. Nah, ini dia bisa bilang you did it. Kemudian, bisa kasih broadcast lagi. Broadcast message. Nah, ini broadcastnya bisa new message, ya. New message. Bisa ketik level 1 complete. Nah, seperti ini. Eh, sorry. Belum berubah, ya. Level. Complete. Next. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Ada tambahan lagi. Nah, di sini kita masukin when I receive. Nah. When I receive level 1 complete, apa yang dilakukan? Dia nanti akan berpindah lagi. Di sini, go to x lagi. Nah, di sini x-nya 3. Di sini min 1, 4, 2. Seperti itu. Kemudian, When I receive. Kita pilih when I receive lagi. When I receive. Nah, ini. When I receive. Nah, ini. Message 1, ya. Kita buat message 1. Kemudian. Kita bisa pilih hide. Oke, seperti itu. Silakan. Kalau mau coba dibuat. Oke, jadi ini coding-an untuk yang si uletnya. Si ulet kecil. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Oke. selamat menikmati spread 4 ya nah yang spread 4 sebenernya sama ya pak jadi tinggal spread 4 ini sebenernya tinggal copy aja dari yang spread 1 di drag cuma bedanya itu kalau spread 1 itu go to x nya itu di bawah show nya di atas nah kalau yang spread 4 itu show nya di bawah seperti ini jadi bisa di duplikat aja sebenernya seperti itu nah kemudian selanjutnya ini yang tadi ya yang spread 2 selanjutnya kita akan coba buat spread 3 oke ini waktunya sebenernya sudah lewat nanti saya coba tanya pak agung dulu apakah dilanjut apa seperti apa sebentar pak dan ibu selamat menikmati kita lanjut buat yang spread 3 atau yang ini ya yang tikus ini oke kita ke spread 3 kita lanjut oke nah jadi di spread yang ketiga ini kita masih sama masih gunakan wine green flag click nah kemudian dia nanti pertama langsung hilang oke kemudian kita pilih event lagi kemudian pilih yang when i receive tapi disini kan kita udah buat ya beberapa yang set 1 level 1 complete ini kita pilih yang level 1 complete dia akan meneruskan dia akan pilih switch costume nah kalau kita lihat disini ya kostumnya itu ada 3 jenis ya kalau si tikus ini ya jadi ada 1, 2, 3 untuknya nah ini kita bisa pilih yang 1 dulu untuk yang pertama yang pertama kita bisa pilih 1 oke kemudian nanti dia akan show dan muncul oke jadi ketika nanti level 1 complete dia akan muncul jadi munculnya ketika si yang level 1 itu selesai jadi dia akan muncul kemudian munculnya ada di posisi kita setting lagi di posisi oke yang pertama x nya itu 32 kemudian y nya y nya min 1, 0, 4 nah kemudian ini bisa kita wait wait nya kita tunggu 1 detik kemudian disini kita juga kasih repeat oke kita kasih repeat ctrl oke ini kita bisa repeat sebanyak 3 kali oke kita repeat sebanyak 3 kali kemudian selanjutnya dia akan berpindah kostum berpindah apa kostumnya ya berpindah bentuk ke kostum 2 kemudian kasih jeda lagi kasih wait 0.1 kemudian berganti lagi ke kostum 1 lagi ke posisi kostum 1 lagi oke ini kita tinggal ganti kostum 1 seperti itu nah ini jangan lupa setiap pergantian ini kita kasih wait juga kita kasih wait sama ini sekitar 0,1 detik ya 0.1 detik seperti itu kemudian kita bisa pilih broadcast nah ini kita pilih broadcast kita kasih broadcast kita kasih broadcast ke message 1 kemudian nah dia mengatakan level 2 kemudian kemudian bisa pilih broadcast lagi disini ini kita tambahkan lagi new message ya broadcastnya level 2 kemudian bisa oke oke seperti itu oke kalau sudah nanti saya akan geser lagi ke bawah silakan yang belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke selanjutnya kita akan geser kalau sudah geser ya karena gak cukup oke oke nah ini kita masukin when i receive pilih yang message 1 kemudian selanjutnya kita pilih yang repeat until nah ini tadi sebenarnya mirip-mirip repeat until nya oke disini bisa masukin control lagi disini pilih yang sama dengan oke kemudian masukin variable item lagi nah ini dirubah juga angkanya jadi 5 nah ini jadi sama ya mirip sama yang sprite 1 tapi disini kita ganti 12 angkanya nah ini sama juga nanti apa namanya dia akan geser nah disini kita buat gerakan juga gerakan agar bisa digerakan di keyboard jadi kita buat if nah disini ketika ketika ini di klik atau di ketik ya kita buat yang left dulu ketika yang kemudian dia akan pindah ke costume 1 nah disini change x dulu nah change x nya ini kita buat ke kiri karena ke kiri jadi kita buat minus 5 oke kemudian switch costume ini stepnya mirip ya sama yang pertama disini costume nya kita yang satu oke kan kalau misalnya kita lihat yang oh yang ini ya yang sprite 2 ini mirip nah kemudian selanjutnya kita bisa pilih if lagi if then untuk membuat yang sebelah kanan nah ini kita bisa pilih yang right ini yang right juga kita ubah ke posisi 3 oke ini switch costume dulu jadi dia akan bentuk ke yang ini berarti yang costume 3 berarti yang ini nah ini berarti gerakannya kalau ke kanan itu berarti change x nya itu plus jadi ini kita bisa tulis 5 saja seperti itu kemudian selanjutnya kita disini bisa pilih event when I receive om tolong teleponin si agung dong suruh ke lab komputer oke kemudian disini bisa buat broadcast message lagi disini kita ketik level 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 3 complete seperti itu kemudian bisa pilih atau bisa kita hilangkan lagi nanti oke seperti itu silahkan kalau yang belum selesai silahkan saya kasih waktu 2 menit atau 1 menit sebelum kita lanjut oke baik kita geser dikit oke untuk lanjutkan biar masih kelihatan kita bisa lanjut sebelah sini oke kita bisa pilih when I receive lagi when I receive oke bisa disini disini kita bikin lagi level 2 complete oke oke kemudian kita masukin looks ini kita ketik ketik lagi you you did it oke selama 1 detik aja oke kemudian dia akan broadcast broadcast setelah setelah itu dia broadcast ke sorry oke dia buat broadcast ke level 3 complete oh ini kita mesti buat lagi level 3 belum dibuat nah disini broadcast level 3 nah disini selanjutnya kita baru buat yang when I receive level 3 dia akan berpindah costume ke switch costume 1 kemudian selanjutnya posisinya itu ada di got x y min 69 ini min 104 seperti ini oke selanjutnya kita geser lagi ke bawah nah disini kita bisa pilih lagi when I receive lagi nah disini kita buat baru lagi jadi ini memang agak banyak filmnya disini bisa kita ketik start level 3 atau left 3 aja nah ini karena saling berkaitan ada yang receive ada yang broadcast nanti dia hide dulu oke looks bisa hide kemudian selanjutnya bisa wait kasih wait dulu kemudian dia show kemudian dia disini bisa masukin repeat until lagi jadi sama seperti yang disebelahnya kita gunakan repeat until oke ini sama kita pilih yang sama dengan fungsi operatornya kemudian masukin variable item di dalam sini kemudian disini 25 angkanya Pak Agung ini udah 11.20 bagaimana mau di ini aja ya nanti di share materinya bagaimana Pak Agung iya betul Bapak Ibu mohon maaf karena kita sudah lewat dari jam 10.45 sebenarnya masih ada waktu nanti akan materi hasil projeknya akan di share begitu lalu disini Bu Yayu kita masih punya waktu 10 menit Bu Yayu akan memanfaatkan untuk bicara dulu mau minta waktu sama Bapak Ibu pengajar SMP ada informasi yang mau disampaikan begitu untuk Kak Yoni tadi udah direkam ya Kak Yoni ya udah ini direkam oke begitu mungkin terima kasih Kak Yoni kalau misalnya mau live dari room ini nanti rekamannya saya minta ya Kak Yoni ya oke boleh tapi saya share ini dulu ya Pak cara kerjanya ya boleh silahkan oke jadi saya share dulu nah ini contoh yang sudah jadi ya Bapak dan Ibu jadi ceritanya oke nanti file SBB-nya juga SB3-nya boleh saya kirim ya jadi kita play nah jadi ceritanya si ulet ini makanin apa makanin si bunga nah kalau sudah selesai berhasil nanti giliran si tikus ini yang makanin nah dia sudah selesai nih berhasil nah akhirnya muncul si ular nih ular makanin si tikusnya nih nah berhasil nah kemudian baru si ular ini makanan si elangnya eh sorry elang makanin elangnya seperti itu ini berulang-ulang sih nah kalau sudah berhasil sampai sini dia nanti akan you win dan nanti press again seperti itu oke seperti itu Bapak dan Ibu Pak Agung tapi ini rekamannya kesimpan di saya berarti saya stop aja gak apa-apa ya nanti saya kirim rekamannya iya betul nanti dikirim aja oke terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman siswa Pak Agung dan Ibu Yayu juga ya terima kasih mungkin saya izin live ya ya terima kasih selamat siang selamat siang Pak Yoni terima kasih selamat siang